oke ini kayaknya ada yang aneh nih kenapa ini bepet banget bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya ini lanjutan video sebelumnya ya jadi ECV nya ini usak nah kondisinya itu parah banget jadi ini konektornya itu melted nanti saya kasih fotonya ya foto konektornya ini melted jadi mungkin ganggu kali ya dia putus atau apa jadi ECV nya ini nggak berfungsi gitu karena konektornya ini melted nah melted nya itu kenapa sebentar saya kasih fotonya itu jadi selangnya itu nempel kesini jadi pipa ini nih pipa AC ini pipa AC ini kan kalau yang yang kecil itu panas ya yang gede ini dingin nah dia itu nempel kesini jadi akhirnya ini meleleh gitu kan nah nyopotinya agak repot juga nih nih nyopot ini sebenarnya nggak terlalu sulit ya jadi ada snap ring jadi snap ringnya kita bisa copot pakai snap ring tang ini kita cabut konektornya cabut dulu snap ringnya kita cabut nah cuma karena ini kepalanya udah apa udah melted pas saya coba apa apa tarik pakai tang gitu patah patahnya itu mana ya aduh kayaknya udah lenyap nah ini patahnya aduh dia patah nah ini kelihatan nih dia parah banget deh tuh melted ini yang putih ini seharusnya posisinya bukan di sini yang putih ini posisinya di konektor nah ini masih bagus dia itu nggak ada putihnya gini gitu kan nah ini yang dari konektornya copot akhirnya nempel di sini nah sekarang itu udah saya pasang udah saya ganti gantinya agak repot juga pas masukinnya agak harus agak ditekan ya karena dia harus shield banget nah ini kan putihnya nih hilang nih apa nggak copot dari konektor nah saya mau akalin dipasang aja sisanya gitu kan habis itu sementara di mungkin saya lem aja saya udah tes juga ini continuity nya jadi dia nggak apa namanya ada ada kontak walaupun sudah sudah parah gini tapi dia masih masih ada kontak kita tes aja kalau dia bunyi nah dia bunyi ini artinya dia connect nah kita bisa cek juga call resistance nya 11 dan normalnya memang 10-11 sih yang ini nggak bisa dicek karena udah patah oke ini saya lem aja dulu saya berusin dulu jadi dilem di sini biar dia nggak nggak enggak elus ini kan silikon nih kalau pakai lem model kayak resin gini nggak bisa copotin ntar yang ini aja ini silikon kan masih bisa dicopotin jadi saya shield aja yang penting dia nggak elus oke ini kita biarkan aja dulu ntar kita lanjut berikutnya ini mungkin saya kasih saya masukin oli dikit ya sistem ini olinya itu sekitar santafi ini berapa ya 210 kayaknya atau 200 200 cc mililiter nah tadi udah saya kosongin nggak banyak di dalam kayaknya mungkin banyaknya tempat lain gitu nah paling ntar saya isi sedikit dikit mungkin 100 mili gitu kan dipasang habisnya saya vakum saya vakum karena mau isi freerone oke itu aja dulu ntar kita lanjut sebelum kita vakum kita ganti dulu receiver dryer nya caranya pakai kunci L ini ukuran berapa nih 10 mili ini tinggal di kabut kabut ini jangan sampai tinggal kalau ini tinggal ribet udah lalu kita 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 lihat kemudian mesi sekali Pak udah apa-apa terganti baru aja harusnya dia modelnya lancip sama aja saya gunanya buat menanggap noistur kalau kotor kondisinya itu harus dikasih contoh yang kotor nih punyanya Brian nih dekil banget sampai ada remah-remahnya ini kompresornya udah kena dia punya harus rapet kok nggak rapet kita vakum bocor dari sini nah untuk vakum terutama low side nya yang ini kita pasang low side itu yang warna biru dia itu koneksinya itu ke sini tuh dan yang merah eyesight itu koneksinya ke sini ini ada lampu tadi habis ganti halogen nah yang kuning ini ke mesin vakum kita kencengin jadi ini jangan sampai kendor nah targetnya adalah pertama kita vakum sampai minus 30 ini minus 30 sampai disini 15 menit kita vakum habis itu mungkin satu jam kita biarin kita pastiin nggak ada yang bocor jadi kalau setelah 15-15 menit kita vakum terus satu jam kita biarin harusnya dia tetap di angka 30 ini oke kita nyalain aja sudah sejam kita vakum sekarang kita mau isi fronnya fronnya itu pakai 314A nah fronnya ini jumlahnya berapa? ya kalau santafi ini kayaknya 750 gram nih berat kalengnya ini sama tutupnya ini sekitar 150 gram ini dia kalau kita kasih sini 450 sebenarnya isinya kurang 300 gram ini satu kaleng 300 gram jadi kalau kita pakai buat dia 750 berarti kurang lebih berarti kurang lebih 2 kaleng lebih oke kita mulai aja sekarang ini posisinya vakum ini tutup ini udah di close ya ini bisa dibuka terus kita pasang nih kita pasang ini posisinya jangan ke bawah kalau ke bawah dia dia langsung bolongin ini dibuka terus kesini buka dulu sebentar-bentar dibuka jangan sampai paling atas oke di situ kita puter aja ini kita puter sampai keras baru dikencengin ini habis itu baru kita pasang nah kalau ngisi fron mesin harus nyala kalau enggak dia nggak nyedot mesin nyala sama apa namanya nah sebelum kita nyalain mesin ini kan ada angin disini kita harus keluarin dulu angin nih caranya kita buka ini ini kalau kita put kita kencengin dia akan bolongin kalengnya kalengnya ini kan posisinya masih ketutup nih itu ada kayak jarumnya jarumnya jadi kita pulangin dulu nah ini kita buka berarti dia akan ngalir kesini nih nah disini ada udara ini habis kita buka dulu sedikit biar buang sampai sampai dingin nah ini berarti udah fron tuh nah sekarang mesinnya kita nyalain mesinnya juga harus nyala ini posisi buka ini bisa kita buka pelan-pelan tapi jangan jangan nyentak soalnya nanti cairan kena piston pistonnya bisa pusat piston kompresornya oke pelan-pelan aja kita maintain di 30 targetnya sampai biru ini 200 coba kita cek oke udah kelar AC nya udah dingin ntar berikutnya kita cek pakai itu pakai GDS sama summary nya oke itu aja dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati